Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Hari ini aku mau masak cumi saus padang Ini cocok banget buat temen-temen yang suka pedas Langsung aja yang mau tau resep dan cara buatnya seperti apa Tonton terus videonya sampai habis ya Sekarang kita ke bahan-bahannya Aku udah siapin 500 gram cumi yang sudah dicuci bersih Setelah nanti cuminya dipotong-potong Aku mau kasih soda kue Ini supaya cuminya empuk Dan aku juga mau kasih sedikit garam Untuk bumbu halusnya Ada 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 5 buah cabai keriting 5 buah cabai rawit Dan 2 sendok makan minyak goreng Untuk bumbu pelengkapnya ada 100 ml air 2 sendok makan saus tomat 2 sendok makan saus sambal 1 sendok makan air asam jawa 2 sendok makan saus tiram 4 lembah daun jeruk 2 lembah daun salam 1 ruas jahe 1 buah bawang bombay 1 buah cabai 1 batang serai Dan daun bawang Dan terakhir 1 sendok teh gula 1 sendok teh garam Setengah sendok teh lada bubuk Setelah cuminya Saya dipotong-potong Aku mau kasih sedikit garam Setengah sendok teh sodak kue Jangan terlalu banyak Mau diganti sama lemon juga boleh Kenapa harus sodak kue atau lemon Karena sifat asam dan basah Bisa membuat otak-otak cumi itu lentur Dan menjadi empuk Kita diamkan kurang lebih selama 20 menit Setelah itu dicuci lagi sampai bersih Sekarang kita siapkan bumbu halusnya Bawang merah, bawang putih, cabai rawit Cabai keriting Dan 2 sendok makan minyak goreng Sekarang panas ke minyak Untuk menggoreng cumi Goreng sebentar aja Jangan terlalu lama Kurang lebih 1-2 menit Karena kalau terlalu lama Nanti cuminya bisa alot dan tidak empuk Langsung aja kita angkat Dan tiriskan Panaskan sedikit minyak Untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Aduk sampai bumbunya matang Aduk-aduk terus Biar gak gosong ya Masukkan serai dan jahe yang sudah digeprek 2 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk Aduk-aduk lagi dan pastikan bumbunya benar-benar matang ya Sekarang masukkan bawang bombay dan cabai yang sudah dipotong-potong Potongnya besar-besar aja ya Atau gak sesuai selera Terserah teman-teman Sengaja dimasukinnya terakhir Biar gak terlalu layu Masukkan 100 ml air Lalu aduk-aduk lagi Masukkan 2 sendok makan saus sambal 2 sendok makan saus tomat 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan air asam jawa Dan terakhir 1 sendok teh gula 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh lada bubuk Aduk-aduk lagi Sampai tercampur merata Sekarang masukkan cumi yang sudah digoreng tadi Lalu aduk-aduk lagi Tambahkan lagi sedikit air Agar cuminya terendam Tunggu sampai cuminya matang dan airnya menyusut Dan terakhir Jangan lupa masukkan daun bawang Yang sudah dipotong-potong Ini supaya Mempercantik aja Opsional Kalau teman-teman gak mau pakai Juga gak apa-apa Nah kalau airnya sudah menyusut seperti ini Teman-teman bisa langsung cobain Kalau ada yang kurang Boleh ditambah Sesuaikan dengan selera kalian ya Untuk kekentalannya Kalian bisa atur Seperti apa Kalau sudah matikan kompor Dan siap disajikan Oke teman-teman Cumi saus padangnya sudah jadi Resep dan cara buatnya mudah banget kan Kalian bisa masak di rumah Cumi saus padang ala restoran Dan yang pasti mudah dan praktis Segitu aja video dari aku Makasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa